Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memperluas operasi darat mereka di Hanyunis, Gaza. Mereka terus-terusan melakukan serangan dan mengklaim berhasil menewaskan 40 militan Hamas. Selain itu, pasukan Zionis juga mengatakan bahwa mereka menemukan sejumlah terowongan. Begitu juga dengan adanya berbagai senjata, termasuk 12 senapan AK-47 dan 4 peluncur RPG. Ada pulau-puluhan granat, selongsong peluru, dan rompi militer. Lebih lanjut, IDF melakukan serangan yang ditargetkan ke sebuah komplek militer di Hanyunis. Di sana, mereka menemukan seorang pasukan Hamas yang bersenjatakan senapan AK-47 dan 5 selongsong peluru. IDF mengklaim, mereka berhasil menghabisinya. Tentara Israel juga mengarahkan pesawat mereka dan menghantam sel milik militan Palestina itu. Tak hanya di darat, Angkatan Laut Israel pun turut menyerang pos-pos militer, fasilitas penyimpanan, dan kapal-kapal yang digunakan pasukan Angkatan Laut Hamas.